Halo semuanya, di video kali ini aku pake bahasa Indonesia aja, soalnya capek pake bahasa Inggris di video lain, hu hu emot sedih. Sesuai thumbnail dan juga judul, kali ini aku main ensemble star meski yang versi Inggrisnya sekarang, soalnya aku uninstall Enmus versi Jepang di HP. Oke, aku kali ini mau curhat tentang event ansuta, mungkin video ini juga berguna bagi kalian yang mau atur strategi buat dapetin kesayangan kalian pas lagi event. Rule number one, kalian gaca pas ulang tahun sendiri, pas gaca rate up, anniversary, pas lagi ada jaminan dapet bintang 5 atau pas lagi gratisan, highly recommend gaca pas gratis. Sebagai free to play player alias sobat kismin anti top up, kita harus pinter-pinter atur strategi, jadi biasanya aku pas main event biasa aku patokin bakal kejar 400 ribu poins per hari paling gak. Terus maksimalin penggunaan fluid sama toa kalau bisa sih pakenya di awal-awal, habisin aja kalau pas ngejar 3,5 jeti demi ayang bebek. Jangan lupa siapin diamonds sekitar 3 ribuan atau seribu juga bisa tapi harus nabung story. Kalian juga aku saranin, kalau bukan event ayang kalian lebih baik mainnya gak usah ngeluarin diamonds terus juga jangan baca story eventnya biar nanti ada backup pas diamonds lagi habis tapi kepepet. Bagi player baru, tapi pengen ngumpulin kart lama, aku saranin pas bukan event ayang kalian, kalian tetep main tapi kejar ribbonnya aja terus fokusin kejar memorial coinnya. Kalau kalian tanya aku pas main pake berapa BP, aku biasanya pake 3 BP buat event anak orang tapi kalau event ayang sih gas aja 10 BP, cuek. Terus juga pas event ayang aku ambil diamonds dulu sih biasanya, tapi kalau milih baju ofis duluan juga bisa, pokoknya prioritasin kedua item itu. Pas event tour kalau sekiranya bisa maju ke day selanjutnya yaudah gas aja sampe day 30, yang penting dapet dulu aja kalau day 29 nya masih ke log kalian mulang aja ke day yang bintangnya kosong. Pas event tour kalau kalian dapet misi buat perfect combo aku saranin main di easy aja soalnya gampang perfect kombonya. Buat yang disuruh angka belakangnya spesifik, aku saranin kalian coba dulu di lift biasa, gak usah pake BP kalau bisa pas nyobanya. Atau enggak pas udah mau mendekati akhir lagu kalian, sengajain bis di angka yang disuruh. Sisanya mah gampang, yang susah cuman pas disuruh perfect combo sama yang angka belakangnya harus spesifik yang susah. Kadang juga di day akhir event tour suka disuruh pake kartu yang kita gak punya, kalau itu sih lewat aja gak papa. Kalau ngomongin soal gaca, rahasia bisa laksek coba gacanya di sekolah, di depan ruang capsek, ruang BK terserah, atau minta tangan teman yang awam untuk menekan tombol gaca. Minta guru killer buat gacain mungkin lebih laksek lagi, kalau yang ini cuman duga-duga soalnya aku pernah laksek gacanya pas gaca deket guru sekolah aku. Atau coba minta digacain sama bocah, biasanya laksek pokoknya minimal dapet bintang lima karena aku ngomong dari pengalaman aja. Coba tikung dia di sepertiga malam, gaca abis sholat tahajud atau gaca jam tiga pagi juga biasanya laksek. Maaf motong tapi yah, spepenya miss emote mengsedih. Aku terakhir kali gaca dapet bintang lima entah kenapa pas aku udah full bloom kartu bintang lima yang aku punya terus aku maksimalin fansnya dan aku masukin ke album eh pas gaca dapet bintang lima. Mungkin kalian bisa pake cara aku yang paling terakhir itu, oh iya bagi yang bingung kok aku banyak bad sama missnya aku main di laptop, buat tutorialnya dah aku kasih di video sebelumnya, link di deskripsi, kek biasa. Sekarang, buat kalian yang main basic ngerasa gak sih sejak ada ansuta musiknya sekarang basic jadi kerasa gampang gitu, tapi juga di sisi lain, karena ada ansuta musik sekarang basic jadi ngebosenin, dan aku juga basic sekarang kayak gak keurus gitu padahal dulu demen banget sama basic. Gak tau sih aku mulai bosen sama basic sejak ansuta ada animenya, terus pindah ke ansuta ois, bagi yang gak tau itu ansuta only your star doang lagunya sama melodi in the dark dulu buat beta testnya. Tapi jujur, ansuta basic tuh susahnya cuman pas event tour doang sama revival event susah banget, gak bohong. Terakhir aku mau revival coco face buat dapetin midori susah banget soalnya dulu enggak bisa ngerang karena aku mainnya dibatesin waktunya jadi gak bisa main terus-terusan. Kalau aku ngeven di basic aku cuman nerima live yang ada tanda merah atau kuningnya doang, buang-buang konpeito sama lemon deh kalau gak salah dulu tuh terus yakisoba tuh item yang jarang kepake. Sekarang aku buang-buang gummi doang terus aku sandwichnya jarang kepake. Sama jangan lupa Sunday course, karena Sunday course adalah kunci. Terus kuatin kartnya terutama bintang limanya kayak yang aku lakuin barusan biar pas live gak buang-buang banyak upi atau diamonds udah sih itu aja. Yaudah segitu doang kalau ada yang mau nambahin komen aja. Terima kasih ya udah nonton video ini. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye. Tambahan, screenshot bukti kalau aku beneran main di laptop. Kalau masih gak percaya aku kasih link video gameplay aku di deskripsi.